Mahfud MD lontar jawabanan menghunjam saat ditanya kenapa mau jadi disuruh-suruh si Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menjadi sorotan usai berita dirinya membantu Partai Solidaritas Indonesia, si, tersebar Dilansir Tribunwo.com, hal itu terkait Mahfud MD yang mau menjadi penyeleksi bagi calon legislatif dari si Tindakan Mahfud MD kemudian mendapat komentar dari akun Ad Gomba Gehe Melalui akun Twitternya, Gehe menanyakan bagaimana bisa orang seperti Mahfud MD mau disuruh-suruh oleh anak kemarin sore, si, right? Ad Gomba Gehe, was statement pak ad moh Mahfud MD langsung disambar si, masa bapak mau sih disuruh-suruh anak kemarin sore begini? Pertanyaan itu langsung dijawab oleh guru besar UI ini melalui akun Twitternya yang diunggah pada Jumat, 6 April 2018 Menurut Mahfud MD, si merupakan sebuah partai yang mewadahi aspirasi anak muda dalam hal politik Oleh karena itu dirinya bersedia membantu si melakukan seleksi bagi calon legislatif Tak hanya si, Mahfud MD juga mengaku jika sebelumnya ia membantu sejumlah partai, dari PDIP hingga PKS Bantuan yang dilakukannya seperti membekali para calon legislatif mereka Ad moh Mahfud MD, si tu adah aspirasi politik anak 2 muda Si bersedia membantu melakukan seleksi caleg SBLM ini JG saya membantu big partai SPT Golkar, Nasdem, PKS, PDIP, DLL SPT UTK Membekali caleg atau memberi nasukan UTK menyikapi isu 2 terkini Jawaban Mahfud MD itu kemudian menjadi sorotan warganet yang ramai-ramai memberikan komentar Ad Acil Muhyiddin, Bapaknya Lek aja, Pak sekalian Ad Andika Pultra, entah ada apa dengan Profesor Ad Moh Mahfud Seperti kehilangan dirinya yang dulu akhir 2 ini Ad George Paulus 13, negarawan melihat anak muda sebagai aset bangsa bukan melihatnya secara picik Selamat kepada Profesor Mahfud yang bertindak sebagai negarawan yang bijak Ad Ichan 99.339.718 Pagi Profesor Ajari Profesor bagaimana kira mereka bicara DGN tidak menjilat demi kepentingan partainya JGN bawa-bawa rakyat demi kepentingan orang-orang di DLM partai Bagaimana tidak korupsi Bagaimana santun bicara DGN data Tidak menyebarkan fitnah Tidak cari muka ke...